Pembangunan desa-pembangunan desa-pedesaan, badan usaha pendidik desa, berdasarkan desa, membangunan masyarakat dan aturan desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan desa. Sementara itu, PP 60-14 mengatur mengenai penganggaraan dalam desa, pengalokasi dalam desa, baik dari pusat ke kabupaten kota, maupun dari kabupaten kota ke desa. Kemudian penyawalan dalam desa, penggunaan dalam desa, pelaporan serta monitorik dan evaluasi dalam desa. Nah, perubahan berikut tersebut sebagaimana rata-rata itu termani perlu bagikan, terutama karena dua hal. Pertama, kita ingin mempersepik ketimpangan pengalokasi dalam desa, antara satu desa dengan desa lainnya, dan mempercepat mencapai cita-cita dalam nama kita, Bapak Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dan memperkuat daerah-daerah desa dalam perangkat keadaan kesatuan rekomunikasi di Indonesia. Kemudian, perubahan BP ini juga alasan keduaannya adalah mempercepat penyawalan dan desa tahap ketiga. Awalnya tahap ketiga dalam November, dimajukan menjadi Oktober, sesuai kesempatanan pemerintahan dengan BPN. Nah, kalau kita lihat BP yang tahun 2022, tahun 2016, yang baru, maka beberapa hal yang penting adalah, pertama, diputahnya kepentingan penyusuaian perangkat dan desa dari pemerintahan BPN melalui perubahan BPN atau BPNP sepanjang belum memenuhi ketentuan bangunan, yaitu 10 persen dari dapet luar dan akan sepertinya sesuai awalnya keundang-undang tahun 2016. Jadi, memperlambangkan total dana desa semenurut Indonesia yang merasam dari BPN adalah 10 persen dari total dana transfer dari pusat dan daerah. Dan pemberiannya dialokasikan sekalian bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan daerah. Kemudian, yang kedua, dibuatnya Ropek atau Peta Jalan pemenuhan alokasikan desa sebesar 10 persen dari dari dua dana transfer ke daerah sesuai amanat penda-guna tahun 2014. Kedua, perubahan di atas dilakukan pemulikan kepastian dan selanjutnya mempercepat pemenuhan kewajiban kebawasan dari desa sesuai amanat penda-guna kebawasan tahun 2014 dalam KDN. Yang ketiga, dilakukannya penyempurnaan formula dari pengawasan dari desa. Ini tadi dipakalkan untuk memindari perbandingan 1 bagi 18 lagi yang sangat impaker. Nah, bagaimana penyempurna formula-nya? Pertama, ada alokasi dasar. Apa yang alokasi dasar? Yaitu jumlah yang dibagi sama besar untuk setiap desa. Jadi, 90 persen dari dana desa itu dibagi rata sama untuk seluruh desa di dalam satu kebawasan atau seluruh ke Indonesia. Kemudian, pada ATP-MP 2015, alokasi dasar sebesar 90 persen dari total batu yang berada di desa sebesar 20,76 triliun atau kira-kira setara 18,7 triliun. Jadi, dalam ATP-MP 2015 di petal ini dana desa di alokasikan 20,76 triliun rupiah. Ini belum 10 persen dari dana transport daerah sesuai panggungan undang karena kita sudah memperken bahwa 10 persen itu akan memperlengi buat panggungan yaitu tahun 2017. Tahun ini sekitar 3 persen dari total dan transport nah 90 persen dari total dan transport yang 20,76 triliun yaitu 18,7 triliun itu dibanding rata untuk seluruh desa di Indonesia. Nah juga desa Indonesia posisinya adalah 74.093 desa sehingga besarnya alokasi dasar atau alokasi minimal yang akan diterima oleh setiap desa adalah sekitar 252 juta dunia dunia jadi 42 juta dunia itu adalah alokasi dasar yang berasal dari ABBN sisanya yang 10% dari juta andanganan desa dialokasikan berdasarkan formula jadi 90% kita dibanding rata 10% yang pakai formula formula adalah menggunakan menggunakan juta terbuk 25% luas wilayah 10% anak krisnya 35% dan tingkat kesukaan geopratis desa 30% jadi Bapak Ibu Kepala Desa terutama dengan melihat bobot tersebut berarti Bapak Ibu langsung tahu bahwa tujuan pemerintah di dalam benar-benar memberikan dana desa langsung kepada masing-masing desa di Indonesia sesuai bobot yang paling penting adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kemiskinan mendapatkan bobot tertinggi maka bapak Ibu berdasarkan kalau ada uang di desa yang dari desa baik dari desa yang dari APBN maupun dari APBD pertama adalah mengurusi atau mengurangi masalah kemiskinan kedua membuka akses karena yang kedua adalah tingkat kesukaan geografis semakin sulit itu semakin mahal biaya penyelenggara dan pemerintah berarti akses harus dibuka supaya masyarakat menjadi lebih sejarah kadang-kadang masyarakat menjadi miskin karena gaya tersebut sulit dicapai atau asesnya itu sangat sulit ketiga lebihnya mengurusi penduduknya sendiri karena tentunya takut kepala desa sampai depati sampai presiden terakhir memperhatikan luas jilai tersebut terakhir 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 terakhir